Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel RC Aquila Ini ada flash disk Saya mau kasih tahu cara install atau burning OpenWRT di flash disk Selain di SD Card, OpenWRT juga bisa di install di flash disk Dicolok di USB, STB, OpenWRT Ini saya colok ke laptop atau ke PC Terus buka Balenager Ini buat burning firmware OpenWRT Saya biasanya menggunakan flash disk buat OpenWRT Jadi bisa di SD Card atau di flash disk Nah setelah Balenager terbuka begini Di sini klik yang ini Terus cari file OpenWRT Lalu klik dua kali Dia langsung ke save file Ini nama flash disk saya Lalu di sini klik flash Ini flashingnya sedang berlangsung Jadi ditunggu aja sampai selesai Cara burning OpenWRT di flash disk maupun di SD Card itu sama aja ya Di sini menggunakan Balenager Buat burning OpenWRT nya Nanti setelah selesai burning tinggal dicolok aja di STB OpenWRT nya Dia langsung kebaca di STB nya Itu buat STB yang sudah support OpenWRT Nanti saya kasih Saya buatin videonya Dari step awal Buat OpenWRT di STB Buat flash disk ini Dicolok aja nanti di USB STB nya Itu langsung kebaca kok Jadi sama Fungsinya sama dengan SD Card Jadi buat teman-teman yang gak punya SD Card Bisa menggunakan flash disk Jika gak punya flash disk Bisa menggunakan SD Card Itu sama aja Fungsinya sama Ini flash disknya udah selesai Jika udah selesai Jika udah selesai seperti ini Ini dikeluarin aja gak apa-apa Terus flash disknya dicabut Dicolok ke USB STB OpenWRT nya Ini terserah mau dicolok Yang mana aja bisa kok Mau disini atau disini bisa Ini saya colok Ini tinggal dicolok aja Terus dinyalain STB nya Ini dia otomatis Ini dia otomatis Ini dia otomatis Akan Rebot ke OpenWRT Ini kita cobain ya Kita cobain aja Kita colok Jadi OpenWRT gak harus pakai SD Card Ini dia otomatis Lock-in sudah masuk di Lock-in Pax maupun WRT-nya, ini saya menggunakan flash di sini, saya colok di USB, ini basing di mana saja bisa, coba kita pindah ke sebelahnya, kita coba untuk membantu untuk membantu untuk membantu pertama sekali. Sementara ini, saya akan mencari untuk membantu pengetahuan dan sama sekali. Saya akan mencari untuk membantu pengetahuan dan dengan pengetahuan dengan pengetahuan. selamat menikmati Oke sebentar lagi proses Oke ini udah terhubung lagi ya jadi flash disini bisa dicolok di mana aja mau disini atau mau disini USB 1 USB 2 itu sama aja nggak ada masalah jadi buat temen-temen yang nggak punya SD card bisa burning OpenWay RT nya di flashdisk terus ini dicolok ke USB ini terserah mau USB 1 atau USB 2 itu sama aja jadi nggak harus di SD card burningnya Oke sampai disini semoga bermanfaat buat temen-temen semua sekian dan terima kasih Oke